Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Aditya Ranggaisaputra, IMDPI, dari Intansi BP3Bitung. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bonepulango, Provinsi Gorontalo, Angkatan kelima tahun 2022. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan Core Value Loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Value ASN beraklak yang dimaknai bahwa setiap ASN harus tertidikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud loyalitas terhadap bangsa dan negara. Secara etimologi, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setiap kesetiaan ini timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan. Sebagai ASN loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan setidaknya terhadap NKRI. Paduan perilaku loyal yang terdapat pada Core Value Loyal adalah 1. Memegang Teguh Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Contoh sikap perilakunya adalah Saya menerima penampatan jawatan CPNS sebagai penyeluruh perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Bonepulango. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan intansi, dan negara. Contoh sikap perilakunya adalah Saya tidak pergi atau singgah di tempat-tempat yang tidak sesuai menggunakan seragam, intansi pada jam berlangsung, seperti mal dan pasar. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh sikap perilakunya adalah Saya tidak menyebar luaskan hasil audit internal di kantor sebelum adanya sosialisasi langsung dari atasan. Fungsi ASN 1. Pelaksanaan Kebijakan Publik Kita sebagai ASN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan menerapkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. 2. ASN Sebagai Pelayanan Publik Kita sebagai ASN harus senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. 3. ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa ASN mampu bersikap netral dan adil tidak memilih kepada golongan maupun kelompok tertentu. Tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sekian podcast dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kenyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.